nah bagaimana cara merasionalkan yang nomor satunya ini teman-teman kita sekali saja dengan ini ya disini dikali akar 5 tapi disini per akar 5 ya teman-teman atau adik-adik ya nah ini kita kali lurus saja caranya begitu ya nah disini 3 akar 2 dikali akar 5 itu adalah akar 10 jadi akar dengan akar yang kita kalikan ya jadi disini 4 disini akar 5 dikali akar 5 nah itu adalah oke saya tulis dulu disini akar 25 jadi disini 3 akar 10 disini 4 nah ini akar 25 itu adalah 5 ya teman-teman jadi bisa kita tulis 3 akar 10 per 20 nah ini bisa juga kita tulis begini ya atau sering ditulis begini ya 3 per 20 disini adalah akar 10 jadi boleh seperti ini boleh juga seperti ini ya tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini nah bagaimana cara merasionalkan yang nomor 2 ini kita kali saja dengan sekawan bagian penyebutnya disini kan 3 akar 5 disini negatif jadi harus tambah disitu ya disini tambah 2 disini 3 akar 5 disini tambah 2 nah kalau sudah sampai disini ini dikali lurus saja ya teman-teman 2 akar 3 begini ya saya buat arah panas saja begitu nah ini adalah 3 akar 5 ditambah 2 per nah disini adalah 3 akar 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 nah bagaimana sih sebenarnya bisa seperti ini nah teman-teman harus mengetahui bahwa ada rumus seperti ini ini A ditambah B dikali A kurang B itu sebenarnya sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2 jadi disini adalah 3 akar 5 kurang 2 disini 3 akar 5 tambah 2 ini sama saja ya kalau saya balik disini negatifnya teman-teman ya disini adalah positif ini sama 3 akar 5 disini pangkat 2 disini kurang 2 pangkat 2 jadi inilah sebenarnya modelnya ya atau caranya ya kenapa bisa seperti ini ya nah kita langsung saja disini kita kali saja 2 kali 3 itu adalah 6 jadi disini akar-akar 3 dikali akar 5 itu adalah akar 15 disini disambah 2 kali 2 itu adalah 4 akar 3 ingat teman-teman akar dengan akar bilangan bulat dengan bilangan bulat 3 pangkat 2 itu adalah 9 akar 5 pangkat 2 itu adalah 5 nah 2 pangkat 2 itu adalah 4 jadi ini 6 akar 15 ditambah 4 akar 3 ini 9 kali 5 adalah 45 dikurang 4 ini sama dengan saya tulis ini akar 15 ditambah 4 akar 3 disini adalah per 4 1 jadi bisa juga kita sebenarnya tulis begini teman-teman 1 per 4 1 dikali disini adalah 6 akar 15 ditambah 4 akar 3 sebenarnya begini sudah cocok begini juga sudah cocok nah untuk soal yang nomor 3 nya ini bisa kita kali dengan sekawan yang bagian peniputnya disini 2 akar 3 disini kan positif disini kurang jadi disini kurang akar 5 disini 2 akar 3 dikurang akar 5 ini kita kali lurus saja disini 3 akar 2 disini 2 akar 3 dikurang akar 5 begini disini per nah ini berdasarkan soal yang nomor 2 nya bisa kita tulis begini 2 akar 3 pangkat 2 dikurang akar 5 pangkat 2 nah kita lanjutkan saja disini teman-teman disini 3 dikali 2 itu adalah 6 nah seperti biasa saya katakan bahwa bilangan bulat dengan bilangan bulat kita kalikan akar dengan akar jadi akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6 disini dikurang 3 akar 2 dikali akar 5 itu berarti disini akar 10 disini negatif ya teman-teman ini per 2 pangkat 2 itu adalah 4 akar 3 pangkat 2 itu adalah 3 akar 5 pangkat 2 itu adalah 5 ya jadi disini 6 akar 6 dikurang 3 akar 10 disini per nah ini 12 ya 12 kurang 5 disini 6 akar 6 kurang 3 akar 10 nah ini yang dibawah ini 12 kurang 5 itu 7 jadi bisa kita tulis juga seperti ini teman-teman 1 per 7 dalam kurung 6 akar 6 dikurang 3 akar 10 sebenarnya begini sudah cocok ya begini juga sudah cocok teman-teman terserah teman-teman atau adik-adik mau pilih yang mana nah untuk yang nomor 4 nya ini kita bisa kalikan dengan sekawan disini ya yang bagian penyebut 2 akar 5 berarti disini negatif harusnya disini tambah ya 3 akar 2 per disini 2 akar 5 ditambah 3 akar 2 nah ini bisa saya tulis saja begini dulu teman-teman 2 dikurang 3 akar 2 ini kita kali 2 akar 5 ditambah 3 akar 2 disini per nah ini bisa kita tulis begini 2 akar 5 pangkat 2 dikurang 3 akar 2 pangkat 2 ini berdasarkan rumus yang di nomor 2 ya ini saya kali pelangi 2 dikali 2 akar 5 jadi disini 4 akar 5 ingat ya teman-teman ya bilangan bulat dengan bilangan bulat yang kita kali jadi 2 dikali 2 akar 5 2 kali 2 nya itu adalah 4 jadi akar 5 nya tetap kemudian 2 dikali 3 akar 2 jadi 2 kali 3 itu adalah 6 jadi disini 6 akar 2 sedangkan ini min 3 akar 2 kali 2 akar 5 saya tulis ini min 3 kali 2 itu kan minus 6 ya teman-teman akar 2 kali akar 5 itu adalah 10 jadi yang disini adalah min 9 akar 4 akar 4 itu kita tulis saja tulis saja begitu ya nah disini per nah ini seperti biasa 2 akar 5 2 akar 5 berarti disini 4 dikali 5 disini dikurang 9 dikali 2 nah ini bisa kita sederhanakan lagi sebenarnya teman-teman nah disini 4 akar 5 saya tulis disini 4 akar 5 disini ditambah 6 akar 2 dikurang 6 akar 10 nah akar 4 ini sebenarnya adalah 22 dikali 9 itu adalah 18 ya jadi disini dikurang 18 disini per nah 4 kali 5 itu adalah 20 teman-teman disini dikurang 18 9 kali 2 itu adalah 18 ya nah ini bisa kita sederhanakan lagi 4 akar 5 ini 2 nya bisa saya keluarkan disini teman-teman saya faktor kan jadi disini 2 akar 5 disini ditambah 3 akar 2 disini ini 6 ini berarti disini 3 ya karena 2 kali 3 itu adalah 6 3 akar 10 kurang 9 disini mengapa saya buat seperti ini teman-teman karena 20 kurang 18 itu adalah 2 nah ini bisa kita coret jadi hasilnya itu adalah 2 akar 5 ditambah 3 akar 2 kurang 3 akar 10 disini kurang 9 ya yang nomor 5 nya disini bisa kita kali dengan sekawan bagian peniput disini 4 akar 3 disini tambah 2 akar 2 disini adalah 4 akar 3 tambah 2 akar 2 ini sebenarnya bisa kita buat seperti ini lagi saya tulis begini saja dulu akar 2 dikurang 2 akar 3 disini dikali 4 akar 3 ditambah 2 akar 2 ya teman-teman atau adik-adik ya ini pernah ini bisa kita tulis 4 akar 3 pangkat 2 dikurang 2 akar 2 pangkat 2 nah ini bisa saya tulis disini akar 2 dikali 4 akar 3 itu adalah 4 akar 6 ya kemudian akar 2 dikali 2 akar 2 ya itu adalah 2 akar 4 saya tulis saja begini dulu ya kemudian disini minus ini adalah 8 akar 9 kemudian disini minus 4 akar 6 ya disini per saya kelombang-kelombang saja 4 pangkat 2 16 disini dikali 3 kemudian disini dikurang 2 pangkat 2 itu adalah 4 disini 2 ya ini bisa kita sederhanakan lagi 4 akar 6 disini ini akar 4 ini adalah 2 jadi 2 kali 2 itu adalah 4 ya kemudian disini akar 9 ini adalah 3 jadi 8 kali 3 ini adalah 24 disini kurang 4 akar 6 ya disini per 16 kali 3 adalah 48 dikurang 8 ya disini ya ini sebenarnya bisa kita corot 4 akar 6 dengan minus 4 akar 6 ya jadi disini bentuk sederhananya minus 20 per ini sama dengan yang 4 dikurang 24 itu kan minus 20 ya disini 48 kurang 8 itu adalah 40 nah ini bisa kita sederhanakan lagi ya jadi disini minus 1 per 2 nah untuk soal terakhir kita kali dengan sekawannya disini 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 ini 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 kita kali lurus saja kita buat saja seperti ini dulu 5 akar 2 ditambah 2 akar 3 disini dikali 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 disini per teman-teman 3 akar 3 pangkat 2 dikurang 2 akar 2 disini pangkat 2 nah ini kita kali pelangi 5 kali 3 berarti disini 15 akar 6 ya 5 akar 2 dikali 2 akar 2 disini positif ya positif 10 akar 4 kemudian yang ini 2 akar 3 kali 3 akar 3 ditambah 6 akar 9 2 akar 3 dikali 2 akar 2 disini ini adalah 4 4 akar 6 ya disini bisa kita tulis per 3 pangkat 2 itu adalah 9 kemudian akar 3 itu adalah 3 ya akar 3 pangkat 2 maksud saya kemudian 2 berarti disini 4 ya 2 pangkat 2 kemudian akar 2 pangkat 2 itu adalah 2 nah ini bisa kita sederhanakan lagi nah akar 4 ini sebenarnya adalah 2 jadi saya tulis dulu disini 15 akar 6 disini ditambah 20 kemudian disini ditambah ini adalah 3 ya akar 9 itu dikali 6 itu adalah 18 disini tambah 4 akar 6 disini per nah ini 9 kali 3 27 kurang 8 nah ini 15 nya saya bisa tulis disini ya bentuk sederhananya jadi disini 15 akar 6 ditambah ini adalah 20 ditambah 18 ini adalah 38 disini 4 akar 6 ini 27 ini kurang 8 ini adalah 19 oh ternyata 15 dengan 4 ini sejenis ya kita bisa jumlakan ini jadinya disini adalah 19 akar 6 ditambah 38 per 19 ya nah ini sebenarnya bisa kita buat lagi seperti ini teman teman saya disini saja ya 19 nya kita bisa keluarkan disini akar 6 disini 2 disini per 19 jadi 19 nya bisa kita coret jadi jawabannya itu adalah akar 6 ditambah 2 ya inilah bentuk sederhana dari nomor 6 ya oke sekian dan terima kasih di